Halo teman-teman, hari ini saya akan kongsi mengapa kamu mesti melawat Wuhan China sekali dalam seumur hidup. Mengapa? Saya akan kongsi enam sebab. Enam sebab mengapa kamu mesti melawat Wuhan China sekali dalam seumur hidup. Let's check it out guys. Welcome to Tina Adventure. Please don't forget to subscribe my channel and share, click notification bell, like and comment. Yang pertama, yang pertama, affordable price. Harga atau budget pergi ke sana, harga mampu milik. Tidak mahal, banyak orang boleh pergi. Dan yang kedua, ialah tempat yang bersejarah. Iyalah, kau tahu lah kalau di China ini, memang lama-lama sudah dia punya tempat. Yang zaman dinasti-dinasti begitu lagi. Memang sangat lama. Dan nanti kamu boleh tengok. Yang ketiga, musim bunga. Cantik musim bunga di sana. Cherry blossom dia, yang bertempat di Wuhan University. Kamu boleh tengok sebentar lagi. Cantik sangat. That's why. Kenapa kamu mesti pikir. Dan yang keempat, ialah, kamu boleh membeli bela di sana. Shopping. Murah-murah di Jianghan Road. Besar tempatnya. Dan yang kelima, river dia sangat besar dan cantik. Di sana ada jambatan Yangze. Yangze Bridge. Yangze River Bridge. Cantik dia punya bridge. Nanti kamu akan, saya akan jelaskan kenapa dia cantik dan apa yang menarik. Dan yang keenam, ialah, makanan. Makanan di sana ada yang eksotik, ada yang sedap, ada yang pelik. Semua kamu boleh rasa. Di Hubu Ale. sana memang street food dia sangat besar, panjang tempat dia. Kamu boleh tengok. Jika kamu berminat untuk melihat enam sebab mengapa kamu mau pergi Wuhan, kita lanjutkan. Kita tengok yang seterusnya. Saya akan kongsi gambar-gambar semasa kami melawat di sana mengikut enam sebab itu. Oke? Boleh? Tengok sampai habis? Kalau mau tahu? Sangat available. Sebab flight ticket pergi balik pun dalam 350 ringgit dari keke ke Wuhan. Hotel 304 hari 3 malam. Visa 30 ringgit. Passport 200 untuk 5 tahun. Dan duit pocket 1 kek untuk yuran masuk, public transport, dan makan minum. yang kedua ialah tempat bersejarah yang menarik di sana ialah Yellow Crane Tower Park yang dibina pada 1981 dengan ketinggian 51.4 dan ada 5 tingkat berada di bukit ular. Nah, kamu tengok Yellow Crane di sana itu. Kalau malam lagi cantik. kuning-kuning itulah disebut Yellow Crane Tower yang memang antara yang menarik di Wuhan, China. Dan ini lukisan yang ada di dalam Yellow Crane itu memang cantik. Dan loceng dia sangat besar. Tasik juga disini sangat cantik. Siok mau bergambar. Dan ini suasana alam semula jadi yang menghijau. Memang cantik. dan itu macam yang dalam movie China kan? Siok dan yang ketiga ialah Masa Spring Cherry Blossom yang ada di Wuhan University. Memang cantik sekali masa disana. Tengok saja lah bunga-bunga dia yang sangat menguja teruja kita tengok. Dan ini kawasan dia memang sangat besar. Kami datang sana ngam-ngam konvo diorang jadi kami bergambarlah dengan student dia disana. Dan jalan-jalan di kawasan University dia punya bangunan memang lama dan ini cherry ngam-ngam ada cherry disana murah-murah cherry dia. Nah santai-santai kami di Wuhan University jadi student. Dan nah sinilah tempat dia kami bergambar. Dan yang keempat ialah tempat shopping Jang Han Street dan Han Sang Street Nah tengok ramai orang kan disini bangunan dia pun cantik-cantik so colorful cantik lampu-lampu dia memang cantik lah lampu-lampu kalau di Wuhan ini tengok banyak kan jual-jual sana murah-murah dan dan disini optic valley pedestrian street yang terpanjang di dunia nah kalau malam pun cantik kan warna dia dan tengoklah bangunan dia dari modern spanish italy german dan french dan disini yalah english corner sini pun banyak tempat shopping murah-murah nah sempat lagi aku bergambar dengan diorang dancing dan itulah sangat siok kan jambatan yang ze river yang hebat dibina pada 1957 jambatan pertama yang ze jambatan ini bertingkat dan ada laluan kereta api pergi ke Beijing dan Guangzhou cantik kan colorful ini dia punya lampu-lampu dengan panjang 1.6 kilometer memang best lah bergambar disini cantik dan yang terakhir ialah makanan makanan yang ada di hubu ali disini sepanjang jalan dia ada banyak makanan ini sedap dia grill dan yang seterusnya ialah exotic food katak panggang dan yang kedua exotic itu leher itik saya tidak cuba kawan saya cakap sedap dan kalau kamu pergi sana bolehlah cuba kan dan sekali lagi jika anda rasa channel saya ini menarik dan bermanfaat silah subscribe bina adventure ok ini saya menarik menarik